Pihak Kejari Serang benarkan Nikita Mirzani ajukan penangguhan penahanan. Artis Nikita Mirzani resmi mengajukan surat penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Serang pada Rabu, 26 Oktober 2022. Pengajuan surat penahanan tersebut dilayangkan melalui tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Kabar permohonan penangguhan penahanan tersebut juga dibenarkan oleh Reskinil Jusar selaku kasih Intel Kejari Serang. Ia benar, Nikita Mirzani mengajukan penangguhan penanganan, kata Reskinil Jusar kepada Awak Media, Kamis, 27 Oktober 2022. Reskinil tidak menjelaskan secara detail apa yang akan menjamin Nikita Mirzani melakukan pengajuan penangguhan penahanan. Namun yang jelas surat tersebut telah masuk per tanggal 26 Oktober 2022. Ia suratnya dimasukkan per tanggal 26 Oktober 2022, ucap Reskinil singkat. Ferdinand Simanjun takuasa hukum Nikita dalam kesempatan berbeda menyebut bahwa surat penangguhan penahanan sudah diterima oleh pihak Kejari Serang. Sembari berproses dan tidak bisa satu-dua hari, karena kejaksaan perlu mengkaji, kata Ferdinand saat dihubungi Awak Media. Permohonan penangguhan penahanan sejak kemarin itu ada beberapa penjamin saya salah satu yang akan menjadi penjamin Mbak Niki dalam hal ini, imbuhnya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Serang menahan artis Nikita Mirzani selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan, Rutan, kelas 2B Serang. Penahanan dilakukan sejak 25 Oktober sampai dengan 13 November 2022 guna menunggu rampungnya berkas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Pertimbangan Jaksa melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani yakni ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian mengantisipasi tersangka kembali mengulangai perbuatannya. Rumahnya didatengin dengan beberapa orang tertugas dari kepolisian, penyidik namanya. Namun, penyidik tidak melakukan penahanan. Itu suatu hal yang luar biasa, di mana penyidik menggunakan hati nuraninya. Ingat, menggunakan hati nuraninya, kemanusiaannya untuk tidak melakukan penahanan. Karena apa? Ada satu pasal yang paling krusial dari persoalan ini. Pasal yang paling utama adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu ancamannya hanya 4 tahun. Kalau menurut Tuhab, pasal dengan ancaman tidak di atas 5 tahun, tidak bisa dilakukan penahanan. Jadi, kasus ini adalah pencemaran nama baik. Artinya, pokok masalah yang paling utama di pasal 27 ayat 3. Kalau pasal 27 ayat 3 itu adalah ibu kandung dari sebuah persoalan. Tidak mungkin tiba-tiba anaknya yang diakui ibu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!